Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, Kamis siang 15 Maret berunjuk rasa di Jalan Cikini Raya Menteng, Jakarta Pusat. Dalam aksinya, mereka menuntut Kapolres mengusut pelaku pengerusakan kantor HMI yang dilakukan Oknum Polisi. Para mahasiswa juga melakukan aksi membakar bahan bekas sehingga membuat arus lalu lintas di sekitar menjadi macet. Seorang mahasiswa dalam orasinya mengatakan aksi pengerusakan kantor HMI yang dilakukan Oknum Polisi telah melukai hati para pejuang demokrasi. Sementara itu, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol A.R. Yoyol secara pribadi kepada mahasiswa HMI meminta maaf atas adanya insiden tersebut. Menurut Kapolres, pihaknya telah memeriksa tiga orang terkait kejadian tersebut. Aksi para mahasiswa HMI ini merupakan buntut dari unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM yang dilakukan Rabu 14 Maret. Sejumlah Oknum melakukan pengerusakan kantor HMI di Cikini. Dari Jakarta Pusat, Dini Jainudin, Poskota TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!